Kamu harus selalu sehat ya, hingga ke akar-akarnya ya na, jadi cahaya untuk keluarga ini, dan pelindung seperti papa kamu. Amin. B hanya di MCTI, oke. Sudah masuk yuk. Sudah mungkin panas. Iya. Masuk ya. Kenapa? Entah yang langsung serius kita ada apa? Masuknya masalah. Ini Randy ngirimin konsep buat acaranya. Dari kamu lihat. Bagus-bagus ya. Eh, bagus kok. Lucu, mas. Aku suka. Kamu mau yang mana? Yang mana aja sih, mas. Tapi bagus kok. Kan acaranya juga mendadak. Yang ada aja. Sudah. Saya kirim balik yang ini ya? Iya. Berarti kalau gitu, siangnya kita bisa bikin foto season nggak buat askara? Hari ini? Iya. Ya udah. Ya udah. Bisa. Saya tekan Randy dulu deh. Suruh cariin fotografernya ya. Udah. Aku masuk dulu ya. Ya udah. Nanti saya misalkan. Hati-hati. Iya. Udah. Udah. Ren. Saya minta tolong kamu tolong carikan ini ya. Fotografer yang bagusnya untuk foto seasonnya askara. Hari ini. Terima kasih ya, Ren. Terima kasih ya, Ren. Kamu pelan-pelan jahitnya. Iya, Sa. Nanti kurang bagus hasilnya kalau kamu buru-buru. Nih kayak gini nih bagus nih. Jahitannya tuh. Ya kan? Tuh. Ini bagus banget loh. Ini buatan kalian semua. Kamu yang ngajarin Mbak Elsa? Iya, Pak. Ini serius ya. Bahannya bagus. Jahitannya rapi. Saya yakin ini sangat mudah buat dijual. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Pak. Kalau Bapak bilang ini bagus. Ya, memang bagus. Tapi emang udah bisa dijual ya? Iya, kenapa enggak Mbak Elsa? Dengan kualitas sebagus ini, saya rasa sangat mudah untuk dipasarkan. Keren. Oh iya, Mbak Elsa. Saya minta kamu terus bimbing teman-teman kamu disini ya. Supaya kalau mereka keluar dari lapas, mereka mempunyai keterampilan sama seperti kamu. Iya, Pak. Insya Allah saya maksimalkan ya, Pak. Semoga dengan pujian ini, makin bisa membuat masa tahanan gue berkurang. Elsa makin memperlihatkan kontribusinya ke teman-temannya. Sikap dia yang baik dan sopan, juga membuat saya tidak menyesal telah memberinya remisi. Tante, kalau gitu aku pamit dulu ya, Tante. Makasih juga aku udah kasih minum. Iya, minumnya cuma air putih aja, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak nunggu Randy pulang dulu. Nggak usah, nggak apa-apa, Tante. Nah, Mbak Ket udah maafin Tante kan? Tante, kalau aku belum maafin Tante, nggak mungkin aku disini sampai sore. Tadi nemenin Tante makan, minum obat juga. It's okay, Tante. Nggak usah khawatir masalah itu. Makasih ya, Mbak Ket. Sama-sama, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Randy pulang. Oke. Mas, kamu kan udah disini. Aku pamit pulang ya. Langsung pulang. Iya. Mbak Ket, sekali lagi. Tante mohon maaf yuk. Tante udah menuduh Mbak Catherine jalan sama laki-laki lain. Setelah Mbak Ket itu memutuskan tidak jadi menikah sama anak Tante. Tante nggak apa-apa kok. Tante lupain aja masalah itu. Lagipula aku juga udah yang lupain itu kok. Sekarang kan juga aku sama Mas Randy akan melanjutkan perjalanan kami masing-masing. Ya kan Mas? Ya. Ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Tante. Biar saya antar aja. Yuk. Gak usah. Aku bisa sendiri kok. Ya udah. Makasih banyak ya. Udah bantuin mama saya. Dengan senang hati. Ya udah kalau gitu aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak Ket. Tante. Tante. Anggep aja sih hatinya gak ada disono. Ingat. Lo. Udah dianggap berkelakuan baik. Ingat. Anak losa. Orang kaya yati gak usah ditanggepin. Gue gak akan kepancing sama mereka. Nak. Mama pengen cepet pulang ketemu sama kamu. Mama pengen menjaga kamu detik demi detik nak. Ya Allah. Mudahkan niat aku ya Allah. Kiajai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.